ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali saya akan membahas tentang perbedaan dan channel program bubble sword dan exchange sword nah apa itu yaitu bubble sword yaitu bubble sword adalah metode pengurutan algoritma dengan cara menggunakan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penurkaran algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemen nah dan ada juga yaitu namanya pengurutan ascending adalah jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya maka kedua elemen tersebut ditukar nah yang kedua ada pengurutan discending yaitu jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya maka kedua elemen tersebut ditukar seperti dengan contoh di atas yaitu jika dua lebih kecil dari 8 akan berpindah seperti ini contohnya namun jika 15 kurang dari 10 tidak akan dipindah sampai proses kelima nah disini ada contoh program bubble sword dari baris ke-7 sampai 12 yaitu untuk petukaran data kemudian dari baris baris 14-26 kita membuat input user dimana user akan memberikan banyaknya array dan value di setiap index array pada baris 29-31 kita menampilkan array yang sudah kita input tadi sebagai perbanding sebelum dan sesudah di sorting dan dari baris 36-40 disinilah proses sorting terjadi nah ini adalah contoh program hasil bubble sword ascending yang telah kita buat tadi nah sekarang kita ke exchange short exchange short memiliki kemiripan dengan bubble short bahkan bisa dikatakan exchange short sama dengan bubble short perbedaannya adalah exchange short membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lainnya yang masih berada dalam array tersebut dan jika dibutuhkan akan melakukan pertukaran elemen contohnya pada gambar disamping ini kita akan membandingkan indeks pertama dan semua indeks pusatnya pada indeks pertama apakah 84 lebih kecil dari 69 jika tidak tidak akan terjadi penukaran kemudian akan dibandingkan lagi sampai fase kelima nah program asing short juga tidak jauh beda dengan program bubble short nah perbedaannya terjadi pada proses sorting yang di baris 32-38 bisa disemut yaitu beda dengan rumus pesikodenya nah ini adalah salah satu hasil program asing short yang sudah kita buat tadi dan sebenarnya perbedaan bubble short dan asing short ini sangatlah mirip hanya berbeda dalam hal membandingkan antar elemen-elemennya jika exchange short membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen jika perlu jika ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau disebut dengan pivot sedangkan bubble short akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudah kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau sebut pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi begitu dengan seterusnya mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh